Hai kakak-kakak cantik, ketemu lagi dengan Realtas Closet, seperti biasa ya Aku akan review beberapa tasok setiap episode, silahkan kakak-kakak Kalau ada yang suka, langsung di screenshot chat ke WA ke nomor 08 Satunya 7x277, semua pengiriman kami dari kota Bandung ya Kita mulai aja, yang pertama Ini yang pertama, aku punya Chanel Classic Lucu banget tuh, lihat Rantainya cakep banget Dia warna hitam ya kak ya, hardware-nya dia agak kehitaman Ya, memang warnanya nikel seperti ini Cakep Bagian belakangnya, lihat ya Sudah presisi Bagian samping, kulitnya bagus banget Tuh, ya seperti itu Dia pakai kanjing puter, disitu ada brandnya Chanel, ya ini Chanel Classic ya kak Bagian samping-sampingnya Ya, pemakaiannya masih cakep banget kak Ya Pemakaiannya ini ya kak, mini ya Mini Belakangnya tadi ada satu poket Ya, tanpa giver Hardwarenya masih bagus, nggak ada karat sama sekali Kita putar Ini kelihatan brandnya dari Chanel Halus ya kak ya, halus banget Kemudian ukurannya juga lumayan besar Ya, ini size-nya Di size 31 Tingginya ke 18 Lebarnya di sekitar 10 10-11 cm Ya, ada satu poket disini ya Disini sudah Chanel-Chanel Ada satu poket tersembunyi sebelah sini Dalamnya warnanya merah-maru Begini ya, cakep Kemudian bagian tengahnya Ini bagian utamanya Ya, kak ya Nih, brand Chanel-nya udah jelas banget Disini satu kompartment utama Ya, lengkap dengan hologram Nih, lengkap dengan hologram Ada dua poket tanpa zipper Ya, ditutup Kompartment utamanya disitu ya kak ya Kemudian di bagian belakang Ada satu poket Tanpa zipper Ya, seperti itu Persudutannya masih aman Persudutannya masih aman Pemakaian ada tipis-tipis Ya, di bagian sini Dia ada zipper-nya Ya, zipper-nya Zipper Chanel Ya, itu kantongnya Kantong tersembunyi gitu ya kak ya Tuh, kantong tersembunyi Ya, ada pemakaian sedikit Ya kak Karena usia sih ya kak ya Nih, sedikit aja disini Ini dia kayak warnanya habis Ya, warnanya habis Oke Jadi kalau ada yang mau ya kak Chanel Chanel Apa namanya Klasik Ya, seperti ini Bisa kakak pantang Bisa kakak shoulder Ya, bisa kakak crossbody juga Kalau ada yang mau Ini kasih aku Di harga Rp750.000 aja Ya, Rp750.500.000 Kemudian yang next-nya Aku punya Fendi Ini Fendi Can I Ya, ini warnanya coklat Lucu banget Dia kulit Ya, kulit halus Kulit yang bermotif Sama Ini kayak bludru gitu ya Kayak bludru Di bagian sini kulitnya cakep banget tuh Ya, kulitnya cantik banget Bagian persudutannya masih aman Fetter-fetter masih oke Hardware-nya cakep banget tuh Warnanya warna silver Ya, cakep Ini kak size-nya Size-nya di size Size-nya di size 25 Lebarnya di sekitar 6 cm Tingginya di 19 cm Ya, seperti itu Ini kita buka Magnet ya kak Dia pakai magnet Di sini sudah Fendi Nah Ya, kulitnya cakep banget deh Juara Ya, dalemnya Begini Sudah Fendi Ininya juga Tuh Lihat ya Swede-nya bagus banget Bagian ujung-ujung Jahitan-jahitan masih bagus Fetter masih aman Dia pakai tali panjang ya kak Tali panjangnya seperti ini Dia strap-nya lebar Ya, ini strap sudah bawaan Fendi Ya, bawaan Fendi Kemudian Dalemnya Oh, dia ada lengkap juga strap kecilnya Strap kecilnya juga ada nih Kayak pakai sisik ular gitu ya kak Tapi ini hanya motor Dalemnya lihat mewah banget Satu kompartemen utama Ada satu pocket Tanpa zipper di bagian belakang Fendi Made in Italy Ya kak Kemudian Di sini dia lengkap dengan tag Ya, lengkap dengan tag hitam Ini tag hitam yang katun ya kak Nomor serinya ada di sini Ya, dia ada di tag-nya ya Bersih Ya kak Tergolong Masih oke lah Masih mulus ya kak ya Masih mulus Ini kalau ada yang mau Fendi-nya Kasih aku di Rp820 aja ya Rp820.000 Cakep Ya, ini harus ada Apa namanya Ada talinya tadi ya Ada tali tenteng handle Ada long strap-nya Ya, ini di Rp820.000 Masih bagus banget Fendi Roma Ya, tuh Keren banget ya Rp820.000 Kemudian tekernya Aku punya Gucci Ini pakai Gucci Gucci bambu Rumbai Seperti ini ya kak ya Warnanya hitam Kulitnya masih bagus banget Dia kulitnya kulit jeruk gitu Di sini sudah Gucci Roma Eh, apa ini Gucci Controlato Ya, di sini Bambunya Bambu di atas juga Hardware-nya warna silver Ya, seperti ini Dia pakai long strap ya kak ya Long strap Fetter masih aman Bisa AK adjust juga Hardware-nya masih aman Enggak ada yang Apa namanya Korrosinya Ini kita ukur dulu ya kak saya Kita ukur dulu Ini Size-nya di size 30 Lebarnya di sekitar 6 cm sampai 7 Tingginya di sekitar 20 cm Ini kita bukanya Seperti ini Bagian belakangnya Polos aja ya Dia kulit aja Seperti ini Ya Lucu banget ya Ada rumbi-rumbinya tuh Kemudian Di bagian sini Dia pakai magnet Ya kak ya Dia pakai magnet Nih Magnetnya masih bagus ya Tuh Ya, oke Masih kuat Kemudian ini kita buka Fetter-fetter di bagian binggir Jahitan masih aman Ya Satu kompaktan utama Dia berdebu ya kak ya Berdebu satu kompaktan utama Ada dua paketan Paziper di bagian sini Terlengkap dengan Tag hitam Nomor seninya di tag hitam Kemudian di sini Gucci Kontrolator Eh bukan Gucci apa nih Pokoknya kayak gini doang Ya Aku cuma jual kulitnya aja Karena dia Nggak ada Kripnya Ya kak ya Nih seperti ini Ya Cakep banget Tapi Ya Modelnya unik Dan gucinya Kelihatan banget Gucci bambu Kalau kakak lihat ya Ini kak Kalau ada yang mau Dia lengkap dengan rumbi-rumbi Di sini lagi ya kak Tuh Ya lucu banget ini Modelnya unik Kalau kakak yang mau Ini kasih aku di lima setengah aja ya Rp 550.000 Oke Kemudian next Aku punya Fendi lagi Ini Tash shoulder Ya ini bentuknya Begitu Dia fabric ya kak ya Fabric semua sudah Fendi-fendi Ini vintage punya Ya Vintage punya Ini Ya Selang-selang masih aman Selang-selang masih aman Dia ringan banget Ya ini Fendi sas ya Yang itali Yang jadul Ada satu pocket Size-nya Size-nya di 19.5 Tingginya Di sekitar 18 Kemudian Lebarnya Di sekitar 12.5 Sampai 13 Ya Fabricnya masih Bagus banget Ini selang-selangnya aman Ya Selang-selangnya aman Ya Cuman dia turun Di hardware aja ya kak Tuh Penurunan di hardware Sedikit-sedikit Tapi gak gitu Kelihatan ya Masih keren Masih keren banget Handlenya patent leather Ya Feternya begini Masih aman ya Kemudian dia Bukanya seperti ini ya kak ya Bukanya pakai magnet Kemudian Dalamnya sudah Fendi-fendi juga Semuanya Semua sudah Fendi-fendi Satu compartment Unik ya Bentuknya Ini Fendi sas Made in Italy Ada satu compartment utama Kemudian ada satu pocket Berzipper Semuanya sudah Fendi sas Ya Oke Ini Fendi Italy Kalau ada yang mau Kasih aku di 720 Ya 720 Nikah Nikah di 720 Oke Kemudian Next yang terakhir Aku punya Miu-miu Warnanya dia Coklat Ya Feathernya Warnanya agak pink Seperti ini Dia Tas ketek aja ya kak ya Shoulder bag Carvernya masih Kinclong warna emas Ini Size nya Di size 25 Tingginya Di 18,5 Sampai 19 Ya Kulitnya cakep Lembut Seperti ini Ya Disini ada brandnya Miu-miu Nah Ini pocket ya kak ya Satu Dua Ada pemakaian sedikit Di sebelah sini Ya Bagian Di ujung-ujung Masih aman Tapi ini kulitnya Aku rasa Kayak ada belangnya ya kak Tuh Kelihatan Agak ada belang Pink Coklat gitu Nah Tapi gak terlalu kelihatan sih ya Kalau diperhatikan betul baru Ya Ini handle nya Bisa kak adjust Ini Dia punya Satu compartment Ya Dalemnya Dalemnya begini ya kak ya Dalemnya Sudah Ada kotor-kotor Ya Dalemnya kotor-kotor Penmark Seperti ini Ya Padahal ininya loh kak Made in Turkey Dan ini di Emboss Eh di bordir Ini ada factory coat Ya Seperti itu aja Dalemnya Penmark ya Tuh penmarknya banyak banget Ini kalau ada yang mau ya kak Kasih aku di 370 aja 370 ribu Ya Kalau ada yang mau di 370 aja Cantik sih Kulitnya masih oke Masih aman ya Oke kak itu aja ya kak ya Sudah aku review semuanya Eh satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Aku punya Tory Burch Nih aku punya Tory Burch Dia kulitnya seperti ini Ya Tuh Hardwarenya warna emas Dia tasnya model small lah ya Small Bagian sudut-sudut masih aman Nih Sudut-sudutnya masih aman Ya kak Kulitnya ini Apa Bagus Apa Lentur banget ya Lentur banget Fetter Terus di bagian pinggir-pinggir Dia masih bagus Ya mulus Nggak ada crack sama sekali Fetter masih oke Handlenya masih sehat Ini size-nya ya kak Hampir tinggal Ini size-nya di 27 Kemudian Tingginya di 10 Eh lebarnya di 10 Tingginya di 21 Ya Nih Jahitannya masih bagus Ya Ini dari brand Tory Dalamnya kak Dia bisa kakak tenteng Bisa kakak shoulder Ya Ini aku kasih tali pengganti Ya Agak beda sedikit Tapi bisa kakak jazz Ya Nih Hardwarenya udah sama Fetter masih oke Ya Ini kak Dia ada satu compartment Dia ada pocket ya Di dalamnya Ada pocket Ini pocketnya bisa bongkar pasang Ya aku bongkar dulu aja Nih Seperti ini Ini dia masih plastikan Ya Nih Ada satu pocket Dengan zipper Zippernya udah bener Tulisannya Tory badge Ya Kemudian Di bagian sini Dia juga sudah Tory Sudah Tory Ya Masih bagus Poch-nya Bisa aku pakai juga Poch-nya sendiri ya Ini Seperti ini Zippernya sudah YKK Ya Made in-nya Nah Made in sama nomor serinya Gak ada ya kak Dia lustek ya Oh gak ada Ada Tuh Made in China Ya Made in China Tahun 2014 Ya Nomor serinya ada Uh ya ampun Jadi dia masalah hidupnya Tali panjang ya kak ya Nih Masalah hidupnya adalah Tali panjang Tapi tali panjangnya Tenang udah aku kasih Ya warnanya lucu sih Dia gua farat Gini ya Jadi aku agak susah carinya Aku dapetnya yang seperti ini aja Tapi kalau tari panjang Agak gradasi Gak apa-apa ya Karena dia Ya lucu-lucu aja Dan gak terlalu jadi Pusat perhatian Yang pusat perhatian Tentasnya Ya Cakep lengkap Dengan nomor seri Zipper sudah YKK Ya kak ya Ukurannya sudah aku kasih Ini kalau ada yang mau Kasih aku di 7,5 aja 750 ribu Ya Itu aja ya kak ya Sudah aku review semua Silahkan WA aja Chat di WA Ke nomor 08 Satunya 7x277 Semua pengiriman kami Dari kota Bandung Oke terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Daaah